Pelabuhan Tenggara Mariupol yang telah dikepung oleh pasukan Rusia selama berhari-hari adalah pusat populasi besar terakhir yang masih dipegang oleh pasukan Ukraina di Laut Azov. Setelah beberapa hari penembakan tanpa henti, kota berpenduduk 441 ribu orang ini dibiarkan tanpa listrik, air, dan pemanas di pertengahan musim dingin. Pasukan Rusia pada Sabtu 5 Maret mengumumkan kencatan senjata untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri. Namun pejabat setempat menuduh Rusia terus membombardir kota dan mengatakan bahwa rencana untuk mengevakuasi penduduk sebagai akibatnya telah ditunda. Mengambil Mariupol yang terletak 55 km dari perbatasan Rusia akan menjadi terobosan strategis bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. AFP mewartakan pada Minggu 6 Maret kota ini terletak di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbass dan Semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Moswa pada 2014 dan dari mana ia melancarkan serangannya ke kota-kota utama di selatan. Sejauh ini, pasukan tersebut telah merebut pelabuhan Berdias di sebelah timur Crimea di Laut Azov dan pelabuhan Kerson di Laut Hitam di sebelah barat. Mariupol telah diserang sejak dimulanya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Kota itu sempat diduduki oleh pemberontak dari wilayah Donetsk yang memisahkan diri pada 2014 tetapi kemudian direbut kembali oleh pasukan Ukraina. Mariupol adalah pelabuhan utama untuk ekspor biji-bijian dan baja yang diproduksi di Ukraina Timur. Ini adalah rumah bagi dua pabrik baja yang dioperasikan oleh Azovstal dan Illich yang mempekerjakan puluhan ribu orang. Jatuhnya Mariupol akan memungkinkan kesinambungan teritorial antara wilayah Rostok, Ondon, dan Crimea, ujar seorang sumber militer Perancis yang menolak disebutkan namanya. Ini akan memberi Rusia kesempatan untuk menyerap atau mencaplok seluruh timur Ukraina, kata sumber itu sebagaimana dilaporkan kompas.com minggu lalu. Rusia juga dapat menjepit pasukan Ukraina di wilayah Donbass yang memisahkan diri, Brown memperingatkan. Terima kasih telah menonton!